Komika Mamat Al-Kadiri resmi melamar kekasihnya Nava Fira pada Tamis 7 Maret 2024. Calon istri pelawak dari Papua itu berasal dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang dijumpainya pada 2023 lalu. Sahabat Mamat Abdul Arsyad yang biasa disapa Abdul Arsyad itu membagikan kabar bahagia tersebut. Komika yang kerap jahil ke Mamat itu membagikan potret Mamat Al-Kadiri dan Nava saat lamaran dengan cuitan yang tak kalah kocak. Abdul Arsyad mewakili cuitan di akun X at Abdul Arsyad dengan kutipan baik yakni Jumat Berkah. Kemudian Abdul Arsyad mulai seperti meleduk Mamat menurut Mamat tidak malu melihat tangannya yang kepada sang kekasih setelah resmi melamannya. Selesai lamaran at Mamat Al-Kadiri pun tidak malu lagi memperlihatkan kelapa tangan hitam kepada Nava. Awal akhirnya bisa melihat dengan jelas efek dari buah Iblis Yami-Yami Nomini katanya. Lantas, Abdul Arsyad merasa laga karena tundangan Mamat bisa menerimanya dengan baik dan ikhlas. Alhamdulillah, Nava tampak sudah menerima semuanya dengan ikhlas. Tetapi Kaurugi kini menempatkan pelabuhan, tempatnya bersandar dari segala amang-amang lu ombak-ombak. Dia tak lagi mencari One Piece karena baginya inilah One Piece dari segala alam semesta, katanya. Selanjutnya, Abdul mengingatkan Arik Riting dan Pestegu untuk tidak lagi memfitnah sahabatnya tersebut. Untuk Ait Arik Riting dan Ait Pestegu, tolong jangan omong kalian. Jangan fitnah-fitnah lagi, mari kita antarkan duda anak dua ini ke pelaminan berkah, katanya. Cuitan Abdul Arsyad pun banjir komentar netizen. Mereka menurutkan Amat Al-Kadiri segera menikah dengan komentar-komentar kocak. Itu bagian dari hipnotisnya Bang, takut sadar pas setelah lamaran. Anjir, Mamat sebagai korige perlu baru lagi nih. Salah satu ilmunya Bang Arik itu yang diturunkan ke Mamat. Tapi, para penonton tikku mendoakan yang terbaik buat Mamat. Kak Nava Firo, udah ketemu anaknya Bang Mamat kah? Mari, kita antarkan duda anak dua ke pelaminan. Komentar dari beberapa netizen. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kabar bahagia datang dari komika Mamat Al-Kadiri. Setelah mencarian panjang, Mamat Al-Kadiri dikabarkan bertundangan dengan seorang wanita bernama Nava Fira. Badis asal Makassar tersebut ternyata sudah lama mengindulakan Mamat Al-Kadiri. Kebahagiaan Mamat Al-Kadiri yang melamar wanita bernama Nava Fira semakin lengkap pelantaran, dapat dukungan dari para sahabatnya. Dalam unggahan, memperlihatkan potret Mamat Al-Kadiri yang bersanding dengan wanita yang kerap disapa, Every From Four, yang merupakan seorang tiktokers. Mamat Al-Kadiri yang memakai baju batik bernuansa hitam coklat itu tampak mengangkat tangannya bak menunjukkan cincin bertunggungannya. Sedangkan Nava yang tabel cantik dengan baju berwarna pink tersim melihat aksi Mamat Al-Kadiri. Komen tersebut yang dilengkapi dengan rahasia bagi lewatnya dukungan sahabat Sangkomika, Abdul Arsyad, selaku sahabat ikut memberikan reaksi mendukung pertunangan Mamat Al-Kadiri. Bahkan ia juga ikut penyempur nama Ari Kliting dan hingga Brastiku yang juga merupakan sahabat Mamat. Para sahabat mengungkapkan rasa bahagia dan mendoakan hubungan Mamat Al-Kadiri dan Nava Fira. Sejumlah netizen mengetahui hal tersebut seolah tak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang ikut merasa bahagia dengan gambar pertunangan Mamat Al-Kadiri. Mahatnya berupa armor dan sembraka siswa api yang kampang. Nanti setelah ucap kobrol yang terdengar bukan kata sah tapi suara tembakar dari anak buah Mamat. OPM operasi pertunangan Mamat bahagia terus buat Mamat dan calon istri. Akhirnya, Nava Fira kalah setelah menikah bisa mencium Hajar Asmat tanpa harus kemakan. Katanya gak final lagi tapi juga anak buah masih saja bergemah. Di sisi lain, Prastiku juga membagikan momen bahagia Mamat Al-Kadiri tersebut dan juga Nava Fira tentunya. Selain itu, tunangan dari Mamat Al-Kadiri Nava juga membagikan potre keduanya sangat lamanan. Nava mengunggah potre selfie bersama komika dengan diiringi lagu projek pepacar kursus perstar. Nava menuliskan singkat di ikis story-nya, Memandangmu, Jar Nava Fira. Jauh sebelum kenal dengan Nava Fira, Mamat Al-Kadiri mengaku sempat gagal menikah. Ia mampu kala itu seris menjalin hubungan dengan wanita asal Aceh. Gagalnya Mamat berpelaminan dengan wanita puncaan yang terdahulu diklaim karena fitnah dari Abdul Asyad. Mamat menyebut jika dirinya disebut Abdul Asyad suka mabuk. Pernyataan yang diklaim sebagai fitnah itu berawal dari mereka terlihat dalam program WIT di Petit. Setelah itu, lanjut Mamat kakak asal Aceh menelpon mananya memperlihatkan hal tersebut perihal itu. Diakui Mamat bahwa selama menjaring hubungan dengan pacarnya terdahulu yang merupakan perempuan asal Aceh mengalami kesulitan restu. Tidak lambat dengan culetan Abdul menghubungkan hubungan-hubungannya semakin sulit. Mamat menegaskan dirinya, bukanlah seorang pemabuk. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga menyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Komika Mamat Al-Kahdiri sedang berbahagia. Pasalnya dia baru saja melamar sang kekasih yang merupakan gadis asal Kaluku Kabupaten Mamucu bernama Nafavira. Lamaran dilaksanakan di kediaman sang kekasih yang berada di kejamatan Kaluku Kabupaten Mamucu pada Kamis 7 Maret 2024 kemarin. Terlihat dari video yang beredar, Mamat yang menggunakan setelan pakaian batik memberi sepatah dua kata sebelah proses lamaran berlangsung. Dia kemudian memberi bunga ke bernama sebelum pemasangan cincin lamaran dilakukan. Momentum lamaran itu diunggah Nafavira di akun Instagram miripnya Ednavavira. Diiringi laku projek pop pacarku superstar, Nafavira menulis singkat di IG story-nya, Memandangmu. Dari foto yang diunggah, terlihat Mamat dan Nafavira memamerkan cincin lamaran yang sudah terpasang di jari keduanya. Selain sebagai selebkran, dengan follower sebanyak 78,6k, Nafavira juga diketahui seorang tiktoker dengan nama akun Nafavira dengan jumlah followers 321.000. Sedangkan, Mamat Al-Kadiri adalah seorang komedian dengan nama lengkap Mohamed Isran Farid Al-Kadiri. Dia lahir di Ambon, Mahluku, pada 24 Juni 1992. Meskipun lahir di Ambon, namun asal-aslinya adalah dari makhluk Paku Barat yang memiliki keturunan Arab. Sebelum terjun menjadi seorang komika, Mamat ternyata sudah lulus Fakultas Kedokteran Kiki di Universitas Mamadiah Yogyakarta pada 2020 lalu. Namun sebelum lulus, dia sebenarnya sudah lama menjadi seorang komika, diawali saat gabung stand-up Indo-Jogja. Lalu, ikut audisi stand-up komedi Indonesia 5 dan 6 pada 2016, namun tak hasilnya lolos sebagai finalis. Mamat kembali mencoba peruntungannya dengan mengikuti audisi suci tuju di Surabaya dan berhasil menjadi finalis. Namun saat itu, hanya menjadi rada up setelah berhadapan dengan Rituan Ramin di Grand Final. Sebagai komika asal Indonesia umur, Mamat kemari menyempatkan kesesannya sebagai warga Papua daerah tertinggal dibandingkan dengan Pulau Jawa. Namun, namanya kian melejit, setelah dijadikan stand-an oleh Ari Kriting dan Abdul Arsad. Ari Kriting ikut memberi selamat kepada Mamat atas lamalannya tersebut. Ungkepan selamat ini dunggah di akun X milik Aru Kriting. Bringing news langsung dari sumber utamanya, kita doakan bersama tulis Ari Kriting. Jutanya ini mendapatkan banyak reaksi dari netizen, mendapat 13.000 likes, 1.000 kali postingan ulang tahun, dan 1.000 komentar. Apa nantinya di festanya dibagikan Agam 47, Bang? Itu pihak cewek yang gak diancam atau disantrakan, Bang Mamat, tolong sepil mantra-nya, please. Lebih penasaran mas Kawinya apa? Sovereign-nya nih, punuk mesyu nih. Selamat Bang Mamat, bukti bahwa wanita tidak memandang rupa. Cinta ditolak, shotgun menembusi isi kepala. Tulis komentar dari beberapa netizen. Terima kasih telah menonton!